Terima kasih Semoga nanti saat pembelajaran ini kita juga akan tambah semangat Sehingga ini yang kita dapat akan masuk di jual kalian sampai kapanpun akan kalian dengar Begitu ya mari kita baca Al-Fatihah Semoga barokahnya itu juga semangat kepada keluarga kita dimanapun berada Senantiasa diberi kemu dan orang tua kalian juga sudah dalam mencari miskin Terima kasih Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Al-Fatihah Terima kasih Terima kasih Mesti sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang apa reaksi Redox Nah redox itu sebenarnya sebenarnya dari reduksi oksidasi Tetapi memang cenderung ya Kalau membicarakan Tapi ngomong itu adalah reaksi Oksidasi Redox Nah di FAS kalian juga dilihat Dilihat-dilihat Tentunya kalian masih ingat Dulu ya di bab 1 Kita akan membahas tentang apa Lalutan Neleng proli Kita setiap praktikum Kalian kemarin bisa melihat bahwa beberapa buah-buahan itu ternyata bisa mengantarkan Nah ada darah Nah ada darah Terus ada ubat man Nah yang tidak dapat mengantarkan listrik kemarin Nah gila Oke ya Al-Fatihah ternyata kemarin kalian masih seling Masih bagus Dijaga ya Nah hari ini kita mau lanjut ke tentang yang reaksi oksidasi dan reduksi Jadi sangat keras sebenarnya dengan yang elektrolit dan non elektrolit Nah kompetensi dasarnya kita yaitu menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi dan reduksi Saya harapkan nanti setelah pelajaran ini dari tujuan kita Maka kalian mampu nanti mampu menjelaskan Mampu menjelaskan bagaimana konsep reduksi dan oksidasi Serta mampu mengamati di sekitar kita Saya katakan berkali-kali bahwa kimia itu sangat terat hubungannya dengan geli Ternyata kemarin kita saat praktik menyelektrolit, menyelektrolit Bandanya kita menyelektrolit dari alam sekitar Nah nanti sama di reduksi juga sama Nah ini apa? Kimia itu muda Kami syurga itu muda Kami syurga itu muda Kembali, sangat takut Jadi nanti kalian harus bisa mengamati lingkungan sekitar kira-kira manang yang termasuk reaksi oksidasi dan reduksi kalian punya tiga asing dengan yang saya doain kemudian kalau kalian lihat ada perbedaan yang di depan mas hidup kenapa kok paku bisa mengalami perubahan warna mas Andi saya banteng kan mas mas Dhani paku mas coba ada yang dirumahnya tidak ada paku ada tentunya kalian pernah melihat bahwa paku dirumah kalian itu kan berubah warna nah kira-kira karena apa ini banteng berkarat nah oke berkarat terus yang namanya kok bisa berkarat itu penyebabnya apa kira-kira mbak 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 barbedia apa mbak pakai sok berkarat oke jangan takut mbak mas mas mbak apa eh lor malu-malu oke mas Mas Pak Izin, Pak Pak Berkarat itu apa Mas? Karena kena hujan dan panas Nah coba, buah apel Mas Nanda pernah makan apel? Pernah makan apel Coba, sekarang kalian analisa Mas Nanda baru makan apel, biasanya kamu punya makan apel Dibiris lagi langsung bisa lewat Yang lewat adalah Mas Edy Mas Edy kan rumahnya beriseng Mas Nanda rumahnya aluran Nah kemudian Mas Nanda baru makan apel Karena Mas Nanda tahu Mas Edy tidak suka apel Karena apelnya diletakkan terlebih Terus yakun dengan Mas Edy Kira-kira sampai 10 menit Setelah Mas Nanda kembali ke apel Apakah apelnya masih sama seperti tadi? Kedanya mana? Berubah warna berubah warna itu karena apa? Tak karena diinjropi lalat Tak karena kejerotan mokot Karena apa? Karena Nah ini adalah bukere itu ada apa? Oksine Maka di sini Secara tidak langsung bawa apa? Antara kapel, paku itu mengalami reaksi apa? Reaksi re, reto Karena disini terjadi Perlepasan dan Atau peningkatan oksine Berarti kan diingatkan itu apa? Itu apa saja? Bisa Terus? Bimbit ya Jambu Terus apa lagi? Mangga Kan banyak ya Nah itu mengalami ya Kalau apa namanya browning apple Berarti mengalami bukere jadi apa? Burak itu apa? Coba Lanjut Pakku tadi bisa berkara Itu karena apa tadi? Bilihat dari situ Karena mengikat Oksigen Oksigen terkandung dalam apa? Oksigen Udara Dalam udara Kita kan enggak punya Mana kan oksigennya? Karena udara itu kan banyak sekali Komponen penyuk Jadi nanti Kalian bisa diputihkan Piro-piro Ini Pisang Pisang itu Kalau kalian buka Terus mungkin di kalian Kalian biarkan Beberapa saat Nanti juga akan mengalami Perubahan Waktu Kemudian Nah ini apa ini? Kompeng 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 Yuk Kalian jurusannya Di rumah kalian bisa closing Blosing ini Bahan Lampis Karena ini dilapisi Bahan dilapisi Sekarang Di ruangan ini Yang terbuat dari besi Kemudian bisa mengalami Karat itu apa? Di ruangan ini Apa? Oke loh Namanya apa itu? Jadi siap itu Oke Siap itu Terus aja lagi Wes Yang kiro-kiro Di sekitar Apa itu? Di kelas agak sulit Wes Di satu madrasah Apa? Nah kalian masuk Kelewati ya Baik Nah kalian lihat gerbang kita Sudah berkarat atau belum? Sudah Nah nanti kalian bisa Blosing Nah bisa Dari sini bisa mempelajari Kira-kira untuk Menggambar Menggambar perkara Tani bagaimana caranya Apalagi kalian Sebagian besar Paling murid itu Paling murid itu Pekerjanya apa? Petani Senjatanya petani itu Apa? Kangkul Kangkul terbuat dari Sisi Berarti besi mudah berkarat Intinya kangkul juga mudah berkarat Leneh kangkul yang berkarat Mengakibatkan apa? Tumpul Ya lah Macul Haito-haito Api panen Aksido Api urunan Lalu durung Panen Kona Nah untuk itu Nanti kalian bisa Mempelajari Bagaimana Agar Kangkul itu Tidak mudah berkarat Berarti kan Kelat hubungannya Ya Hubungannya dengan Apa itu? Dengan kehidupan Ya Kemudian yang Reduksi kebalikannya Reduksi adalah Reaksi apa? Pelepasan Nah ini contohnya Reaksi redox Mk itu adalah besi Ya Kemudian Reaksi dengan oksigen Menjadi 2 Mk 2 ke 3 Ya Besi Ini ya Besi dioksida Mn itu adalah Mangan Ya Contohnya reduksi Sudah-sudah ada Oke Nah Berikutnya Tadi kalau misalnya Yang kedua Reaksi redox Dibungkan dengan Apa? Elektron Dimana yang namanya Oksidasi adalah Pelepasan Elektron Kebalikannya Reduksi apa tadi? Pelepasan Nah Sepidunya C2 Kemudian Jadi C2 positif Ditambah 2 elektron Nah Kemudian Yang ini Symbol kita ini Bahwa Dia melepas Itu maka Berada di ruas kanan Ya Berada setelah Anak panah Itu artinya Dilepas Atau dihasilkan Kemudian yang Cl2 Ini elektronnya Bila-bila di kiri Atau di tangan? Di Di kiri Berarti apa? Ini menang Menangkap Ya Menangkap Jadi 2Cl-min 2Cl-min Oke Yang atas Dia reaksi Pelepasan elektron Berarti termasuk Reaksi oksidasi Apa reduksi? Mbak Oksidasi E Ya Bentar E Ada yang belum paham Kalau yang CU itu Tembangnya itu mengalami oksidasi Sudah ya Karena apa? Elektronnya di Bila Sepas Nah Kemudian Yang bawah Gaslor Ya Dia ketambahan Artinya ketambahan Berarti dia menangkap elektron Maka dia termasuk reaksi Reduksi Termasuk reaksi Reduksi Oke Jadi Oksidasi Reduksi Kemudian yang terakhir Yang terakhir nanti adalah Ini Di hubungan dengan Bilangan oksidasi Dengan bilangan oksidasi Nanti setelah materi ini Minggu depan Kita akan membahas tentang Bilangan oksidasi 50 kalian juga sudah ada Bilangan oksidasi Nah Yang namanya oksidasi Itu adalah Yang bilangnya naik Ini Co Itu dia Bilangnya 0 Kemudian Co2 positif itu Sesekuatan Bilangnya adalah Positif 2 Dari 0 ke 2 Naik atau turun? Naik Ya naik Jadi dia mengalami oksidasi Apa yang bersih? Oksidasi Kayak ini Ya Bilangnya turun Nah ini Apa itu ada hubungannya Dengan elektron tadi Saat kita dihubungan dengan elektron Oksidasi itu tadi mengalami oksidasi apa reduksi? Reduksi Oksidasi Hubungan dengan bilang Mengalami oksidasi apa reduksi? Oksidasi Jadi kan sama Sinkron Nah sekarang Ini Cl2 Karena dia usul bebas Dia bilangnya juga 0 Antuan bilang nanti bisa kalian lihat di modul Nah ini Kemudian ada main Ada 2 Main 1 dikali 2 Hasilnya berapa? Main 1 dikali 2 Hasilnya? Min 2 Oke Main 2 Nah dari 0 ke min 2 Naik atau turun? Turun Nah Oke Turun Naik turun berarti mengalami apa? Reduksi Ini tadi naik mengalami apa? Oksidasi Oke Nah ya Mengalami reduksi dan oksidasi Sekarang Ya Kalian Membentuk kelompok Biar kalian tidak Apa itu? Terlalu lama Membentuk kelompok Ini aja Jadi satu kelompok Belakang jadi satu kelompok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kelompok satu Dinyatakan bahwa Respirasi atau Pempernafasan Itu termasuk reaksi Oksidasi Karena apa? Saat kita bernafas Kita membutuhkan oksigen Kita mengikat Berarti kan sebenarnya Kita sama seperti paku Cuma naik paku Membutuhkan Mengikat oksigen Terus berkarat Naik manusia Setelah mengikat oksigen Setelah mengikat oksigen Kemudian Seger Merah Dan hidup Terima kasih Kemudian yang kelompok Duga ya Setelah itu kelompok satu Siapa yang memakili Siapa yang di sini ya Memakili ya Akhirnya tadi Terima kasih Terima kasih Apa? Terima kasih Siapa? Oke Dalam kitis ya Dua dikatakan Untuk Fotosita yang saya ini Tadi dibutuhkan apa? Sitar mata Dari Air Lama gini Air apa? Air Air 2O Kemudian Arbor Biositu Yang namanya? C C P Yang kita Menghasilkan Intensi dan Pusinan Pada yang Oksigen 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 Dimulai apa? O2 Berarti O2 berada di luas Karena berada di luas Kanan berada termasuk Neasi? Reh Dursi Tepuk tangan Tepuk tangan Semuanya ya Kalian Kan kita harus Peduli terhadap Penekunan Peduli juga terhadap Orang tua Jadi bagaimana Mengatasi Ben Cangkul itu Tidak mudah Perkara Maka nanti ya Minggu depan Kita praktikkan Karena praktikannya itu Tidak langsung Satu hari Tapi butuh Pengamatan Jadi nanti Saya kasih Popsitnya Lembar kerjanya Lembar kerjanya Nanti yang menyediakan Gelas Aqua Gelasnya Gelas Aqua Itu istri Sama Pakunya Nah nanti ada 6 gelas Masing-masing gelas Dikasih apa? Paku Ada yang Dikasih Minyak goreng Ada yang belum tahu Minyak goreng? Aman? Sini Minyak Maka Lantai Ini saja Ada yang dikasih Lalutan garam Tau Lalutan garam Memang Memang Kemudian ada yang Dikasih Cuka Nah Cuka tau deh Terus ada yang Dikasih ini Kita mau Mau nyediki Apakah air Yang berada Di madrasi Sini Di konfungsi Atau tinggal Nanti pakai Air Teran Kemudian ada yang Bawa air Mineral Mineral Ya itu Terus nanti Ada lagi yang Dibiarkan Nanti ditutupi Nanti akan kelihatan Soalnya kamu amati Beberapa hari Mana itu yang Udah bergarat Oh mana itu yang Lambat bergarat Buka manek Oh ternyata yang Lambat bergarat Dikasih ini Dikasih apa Minyak Goreng Nanti kan pak sulit Minyak Goreng Merah Oke Itu ya Nah Kemudian ada lagi Ya Sering saya katakan Ya Bahwa Kalian itu harus mempunyai jiwa Ingin mengetahui Yang bagus itu Kita harus Konsumsi garam apa Garam ber Berium Cuka menang garam Yang kalian kenal itu apa saja Terus Ibu bijak Ya terus Mbak yang menang Mbak seneng kemur apa saja Mbak Terus Kemusian agar retina Nanti kalau yang bisa Nanti dengan lukul Kalian bisa melihat Mana itu berada Yang paling baiknya Ada di Rumusnya Nah Ini nanti hasil beritnya Bukan rusak musel Oh ternyata garam ini Kau yang bagus Tidak tulis seperti itu Tidak 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 Nah Tunggu kali Ternyata Dari sekian ini Yang paling banyak Mengandung Yogyok Adalah ini Berarti kalian Mempunyai Dari ini tadi Kita sudah membahas tentang apa Perkembangan konser Yang pertama Dibukan dengan apa tadi Oksiner Yang kedua dengan Apa Nec Elektron Yang ketiga dengan Bilangan Oksiner Untuk minggu depan Berarti kan minggu depan Kalian pelajari Yang ada di modul Tentang Bilangan Oksidasi Ada Katurannya Dan katurannya Harus Dipenuhi Seperti hanya Kalian Ada tasa penting Tidak boleh Dilanggar Bilangan Oksidasi Sudah sama Tidak boleh Dilanggar Oke Ya Ada yang ditanya Alhamdulillah Hari ini Kita sudah Menyelesaikan Materi kita Tentang apa tadi Konsen Redox Reaksi Oksidasi Dan Redox Semoga Yang kita pelajari Hari ini Itu bisa Membawa Manfaat Untuk Kita Dan Keluarga Kalian Tapi Karena apa Oksidasi Sangat Terat Hubungannya Dengan Berhidup Oke Buat ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pada saat Insya Tetap Seri